Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Buya ini berkaitan dengan film yang sudah dibuat oleh tim kreatif dari Wabima TV Ada beberapa manfaat kolaborasi film digital dan jaringan internet dalam mendukung kegiatan dakwah Kira-kira seperti apa itu Buya? Sudah jelas pesan-pesan kemanusiaan yang saya sampaikan melalui ceramah-ceramah Melalui pembacaan puisi itu kan hanya dengan kata-kata dan kalimat Kemampuan orang memahami kalimat kan berbeda-beda Dengan film ini kan artinya visualisasi langsung dengan gambar, dengan mimik, dengan suara, dengan musik Dengan dialog, dengan gerak Kan lebih bisa menyampaikan pesan-pesan moral itu kan lebih mudah dipahami Daripada hanya sekedar bentuk kalimat-kalimat Dan juga dinimati sebagai entertainment juga Kan enak pesan-pesan moral kita sampaikan tidak cukup hanya dengan cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola Berkaitan dengan film yang dibuat ini Buya? Keras dan bermaras dan bermaras dan bermaras dan bermaras yang berbeda dengan kelakar Betul Betul ya Jadi akan lebih halus lah Bisa disampaikan itu Jadi melalui film lebih halus disampaikan dan menyampaikan itu Jadi melalui film lebih halus disampaikan dan menyampaikan itu Dan lebih mampu bisa menggambarkan situasi yang lebih tampil Dengan lightning-nya penyinaran dan mimiknya Berkaitan dengan film yang dibuat ini Buya Satu lagi pertanyaan Apa sih yang harus diperhatikan oleh para sinias dalam membuat film Agar film itu memiliki kekuatan menghibur Sekaligus juga mengangkat nilai-nilai penting Khususnya berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam beragama gitu Gimana nih Buya? Ya jelas, berbagai kebahagiaan kan merupakan inti ajaran beragama Kita bukan berbagai penderitaan dan berbagai kebahagiaan Artinya untuk menegakkan membangun satu kader yang sosial Artinya pesan utama kita kan begini Artinya bahwa Alamu Alamu